Terima kasih masih di Diat 12, trauma kepala rentan dialami anak berusia di bawah 2 tahun. Penyebabnya mulai dari benturan sampai guncangan kepala. Ya, dampak fatal pun menghantui mulai dari gangguan tumbuh kembang anak sampai kematian. Malik Mustafa Alamsyah makin aktif saja di usianya yang menginjak 20 bulan. Kedua orang tuanya harus pasang mata mengawasi gerak gerik Malik. Pasalnya belakangan Malik seringkali terjatuh hingga kepalanya terbentur. Mulai dari terpeleset, tersandung mainan atau kaki sendiri. Terjungkir dari kursi sampai terjatuh dari tangga. Khawatir sudah pasti, peristiwa kecil kerap terjadi meski kedua orang tua Malik telah berusaha menjaga si kecil semaksimal mungkin. Apalagi saat bayi Malik pernah terjatuh dari tempat tidur dan membuatnya demam. Waktu umur lima bulan itu Malik kan tiduran di kasur, itu sudah aku batasin pakai bantal sama guling. Cuma nggak tahu gimana cara, mungkin saking asiknya menggelinding, itu gulingnya ikut jatuh, bantalnya jatuh, dia juga ikut jatuh. Terus mungkin kena lantai lumayan keras juga, terus nangis kan akhirnya. Aku kan panik juga, dilihat sih kepalanya ada memarnya sedikit. Khawatir dengan trauma kepala, sang bunda Diva Giovanni Anggastasari menghubungi dokter. Esoknya badannya agak anget, kalau kata dokter kan tunggu tiga hari. Jadi aku bawa ke tukang urut aja, dipijit, terus habis itu enakan, akhirnya turunkan panasnya. Trauma kepala juga menjadi perhatian Natasha Rizky. Orang tua Brandon Adam Jofta ini harus ekstra waspada. Di usia sembilan bulan, Brandon kini tengah gemar merangkak dan dalam fase belajar berdiri. Minggu lalu tuh kita pernah di belakang lagi mau cuci tangan, itu ditinggal sebentar. Jadi dia udah mulai berdiri-berdiri, emang ada ini apa, aku lalai lah gitu ya. Cuma ditinggal sebentar, pikir kan cuma ditinggal sebentar, jadi nggak dipakein belt, di stroller. Baru cuci tangan sebentar, dia udah terjun. Pas nengok tuh udah jatuh kepala duluan gitu. Pas jatuh, Natasha terus memantau kondisi sang putra. Masa pengawasan gejala trauma kepala dilakukan selama tiga hari. Pada rentang ini, biasanya gejala timbul. Dulu kan bilang kalau misalnya jatuh sampai muntah, itu kan bisa berbahaya gitu. Kalau buat kepala otaknya, otak belakangnya tuh bisa geger otak lah atau apa gitu. Tapi alhamdulillah sih, so far pas habis jatuh misalnya, alhamdulillah nggak pernah muntah. Anak usia di bawah dua tahun rentan terjatuh. Ini berarti peluang trauma kepala akibat benturan semakin besar. Trauma kepala sebenarnya tak hanya terjadi lewat benturan, tapi juga lewat perlakuan tak tepat saat menggendong balita. Apalagi jika si anak berusia di bawah 12 bulan. Shaken baby syndrome dipicu guncangan hebat pada bayi. Biasanya ini menjadi bagian dalam perilaku kekerasan terhadap anak. Kondisi ini kerap dilakukan saat pengasuh frustasi menenangkan bayi yang rewel. Leher bayi yang lemah diguncang keras dan membuat otak terdorong ke depan dan ke belakang. Akibatnya otak bayi memar dan bengkak. Tanpa disadari juga dapat terjadi pendarahan. Tengkorak kepala kita itu ada pembuluh darah vena namanya, namanya bridging vein. Ini pada bayi itu masih sangat tipis ya, jadi mudah robek. Jadi itulah kalau terlalu banyak ada goncangan maka bisa terjadi pecah pembuluh darah ya. Nah ini dia, ini di bawah tengkorak. Tengkorak ini ada vena, nah itu bisa pecah terjadi perdaraan di ruang subdural namanya ya. Nah ini kita lihat ya, perdaraannya itu bisa di depan, di belakang juga. Bekuan darah juga dapat menekan jaringan otak bayi. Sementara goncangan pada leher menyebabkan gangguan tulang belakang yang bisa mengakibatkan kematian mendadak. Di Amerika misalnya, shaken baby syndrome merupakan penyebab kematian utama pada bayi. Sementara mereka yang selamat dari ancaman kematian harus menanggung gangguan permanen. Seperti gangguan kecerdasan dan penglihatan serta kelumpuhan. Ini kenapa dia bisa ke depannya itu bisa jadi disabilitas intelektual, bisa terjadi kelumpuhan, bisa cerebral palsy. Ya ini karena bukan cuma perdarahan, tapi secara mikroskopik itu ini sel saraf, ini akson namanya ya. Nah ini akson-akson ini adalah sambungan sel saraf. Nah itu bisa robek, bisa putus, atau bisa terpuntir. Nah inilah yang mengakibatkan komplikasi jangka panjang pada shaken baby syndrome. Orang tua pun harus ekstra hati-hati. Saat menggendong bayi, jangan membuat gerakan atau ayunan cepat yang dapat menimbulkan hentakan pada leher dan kepala bayi. Menimang-nimang bayi seperti ini sebenarnya tidak memicu shaken baby syndrome. Tapi yang harus diwaspadai bila bayi diguncang-guncang seperti ini, dan juga dilempar-lempar ke udara seperti ini. Karena dapat memicu shaken baby syndrome yang dapat menyebabkan pendarahan di otak bayi dan mengganggu perkembangan bayi untuk jangka panjang. Shaken baby syndrome termasuk salah satu jenis trauma kepala. Gejalannya antara lain anak tak sadarkan diri, mengeluh pusing, muntah berulang kali, kejang atau benjolan di kepala membesar. Waspada pula, jika si kecil menjadi lesu, rewel, tak seaktif hari-hari biasanya, atau banyak tidur. Jika ada salah satu atau lebih tanda tersebut, orang tua perlu membawa anak ke rumah sakit untuk menjalani komputerized tomography scanner atau CT scan. Sambil diobservasi 48 jam ke depan. Bagaimanapun, pencegahan merupakan upaya terbaik. Ciptakan lingkungan ramah anak dan jauhkan benda-benda yang berpotensi mencelakai buah hati. Sementara orang dewasa yang mengasuh harus menerapkan sugesti positif dalam merawat bayi. Tujuannya agar terhindar dari frustasi, kalah menenangkan bayi yang dapat berujung pada keinginan untuk mengguncang anak. Perlu diingat, menangis merupakan satu-satunya cara berkomunikasi bayi untuk mengungkapkan kebutuhan maupun ketidaknyamanannya. Ketika bayi sudah tak kunjung dapat didiamkan, sementara orang tua merasa sangat frustrasi, tak ada salahnya menyerahkan bayi kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk menanganinya. Tentunya untuk menghindari potensi terjadinya shaken baby syndrome. Feby Purna Masari, Mustafa Adredi melaporkan untuk NET.